Hi guys, welcome back to my youtube channel So, hari ini aku sudah ada di Kroningen, Netherlands Aku sudah sampai dari tanggal 12 Oktober Jadi sekarang aku sudah ada di Student House Nah, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman Untuk house tour Dan juga ngeliat room aku di Student House ini Terus juga nanti aku akan cerita Gimana caranya aku bisa dapetin Student House ini Gimana struggles-nya Oh iya, buat yang belum tau nih Aku ngapain sih ada di Kroningen, Netherlands Jadi aku mau belajar di University of Kroningen Untuk master's aku Aku ambil Media Creation and Innovation Nanti startnya November Terus langsung aja aku ajak jalan-jalan Dan liat rumah aku tuh kayak gimana sih Dan isinya ada apa aja Jadi ini rumahnya nih Dari tampak depan Ini sepeda roommate ku Terus i parked my bike here Disini Terus kayak pake lock itu Nah, ini naik ke atas Ke rumah aku Langsung ke Ada dapur Terus buat nyuci Ada juga buat mesin cuci Ini ada oven Ada kompor Kompor Terus ada microwave Ada buat Ini juga buat kopi Terus ada boiling water Nah, kalau ini ke kamar roommate aku di atas Nah, masuk sini Ini toilet Kamar mandi Ya, beginilah adanya Disini shower Tuh Jadi langsung dari toilet Ke kamar aku This is it Eh, ada handuk Nah, disini Ada langsung ke wastafel aku Kayak gini bentukannya Terus di skincare aku Hai Nah, ini Mau dibuka Isinya Coats aku Terus aku taruh Aku juga Koper aku disitu Terus ini hangers Disini Jadi lemarinya tuh ada Kanan kiri Nah, ini Satu lagi Beju-beju yang lain Terus disitu aku Terus batu-batu aku Cuma buah sedikit sih Kayak nih Sini juga Kayak dalam Kumpulnya Langsung Jadi ini Wastafelnya udah di provide Sama landlord aku Sama lampunya Sama ada closet Terus Tengah buah-buah Ini stafs-nya Terus juga Air disini tuh Bisa kita minum guys Bisa kita minum Dan juga bisa buat air minum Terus dia juga provide Apa Standing mirror Jadi aku gak perlu beli lagi Nah, jadi Kayak gini Kamarnya Lumayan luas sih Aku lupa ukurannya berapa Tapi Ini cukup luas Untuk satu orang Terus ini Aku beli Tempat sampah Sama ini Kasurnya Ini juga beli Dari Penyewa sebelumnya Gitu Terus Disini dulu ya Ini Aku store Makanan disini Terus ini Tas-tas Terus disini Apa namanya Barang-barang Kayak piring Terus gelas Dan segala macem Ini juga ada iron Ada mini rice cooker Ada Apa namanya Hair dryer Sama catokan Terus bawah Kayak Lebih ke Apa ya Barang-barang lainnya Lah Jadi Gini Sini aku juga Beli untuk Apa Pakaian kotor Terus Ini Jendelanya Kayak agak kotor Bisa dibuka Ini Dapet udara Sebelah Tinggal buka Sisi The view From my room Nah Udah Disini Ini adalah Work spot aku Ini pasti Study disini Segala macem Ini aku juga beli Kursinya beli Mejanya juga beli Terus Ya This is it Aku belum Kayak Nyimpen Make up dengan baik Dan benar sih Tapi ya Inilah Karena baru sampai juga Terus ya Stuff-stuff Aku taruh disini Jendelanya juga Kelihatan Terus Ini juga Aku simpen Documents And then Maths And Necessary Stuff And then disini Juga ada Stationery Itu Anyways Aku kan beli Bawa buling Dari Indonesia Tapi aku lupa Banget bawa Shootsnya Jadi aku cuma bisa beli Apa Untuk Bantal Sama Apa namanya Surprise Sama Blanketnya Jadi aku Gak bawa Buat yang Gulingnya So sad Terus Oh ya Disini juga Ada Space Kalau mau taruh Sesuatu Terus Ini ada Lampu Disini Tuh Ini nyala Aku Dapetin Kamar ini Untuk Harga 415 euro Per month Jadi itu Udah Inklusif Sama Electricity Terus Juga Sama Internet Semuanya Jadi 415 itu Udah Udah Aku Udah Bersih Gitu Terus Habis itu Untuk Kayak Furniture Itu Aku beli Sendiri Jadi Kayak Kasurnya Sama Desk Itu Aku Beli Sama Kayak Previous Rancher Gitu Jadi Dia Jadi Pemilik Kamar Ini Sebelumnya Dia Ngasih Aku Harga Kayak Good Price Untuk Dapetin Meja Sama Kasur Dan Juga Mat Nya Gitu Nah Jadi Aku Dapetin Kamar Ini Waktu Itu Dari Mahasiswa Internasional Jadi Dia Kayak Jadi Calo Gitu Lah Jadi Dia Jadi Agent Untuk Nyari Kamar Nah Maksud Aku Baya Servicenya Dia 200 Euro Untuk Servicenya Aja Tapi Mereka Eh Dia Dia Melakukan Viewing Maksud Ngecek Rumahnya Itu Dia Karena Aku Masih Di Indo Kan Jadi Dia Viewing Terus Sampai Nego Sampai Deal Sama Landlord Nah Aku Dapetin Agent Ini Dari Temen Aku Yang Orang Indonesia Juga Dia Dapet Info Dari PPI Kroninga Jadi It's Good To Connect With PPI Disini Sebenernya Kalau Mau Cari Apa Namanya Accommodation Itu Bisa Hubungi PPI Di Kota Kalian Kalau Di Kota Aku Kroninga Terus Juga Bisa Join Di Facebook Jadi Ada Di Facebook Itu Ada Grup Khususus Untuk International Students Or Dutch Students Yang Lagi Nyari Accommodation Terus Nanti Linknya Aku Taruh Di Description Box Terus Juga Bisa Subscribe Ke Websitenya Kayak Camernet Dot NL Terus Apalagi Ya Itu Fast Code 050 Terus Juga Ada Yang Namanya Aduh Aku Lupa Nanti Semuanya Aku Coba Tulis Di Bawah Ini Dan Linknya Aku Taruh Di Description Box Jujur Aku Struggle Untuk Nyari Kamar Ini Dan Aku Lucky Karena Aku Dapetin Ini Waktu Cukup Cukup Sih Kayak Aku Cari Itu Sekitar 2 Minggu Something Jadi Kayak 2-3 Minggu Aku Nyari Dapet Dan Walaupun Aku Harus Bayar 200 Euro Tapi Menurut Aku Itu Worth It Karena Di Kroninga Aku Gak Tahu Di Kota Lainnya Gimana Tapi Kroninga Itu Crisis Lagi Jadi Ada Housing Crisis Gitu Jadi Masih Banyak Banyak International Students Yang Belum Dapet Accommodation Jadi Mereka Masih Ada Yang Tinggal Di On The Streets Terus Juga Pake Tenda Tenda Gitu Aku Juga Gak Tahu Dimana Tepat Tapi Itu Yang Aku Tahu Dari Berita Berita So I'm Kind of Lucky To Get This Room For Two Weeks Only For Two Weeks Sekian Video Aku Hari Ini Nanti Next Aku Akan Juga Bikin Video Aku Belanja Apa Dan Harganya Berapa Terus Juga Dimana Belanja Yang Murah Untuk Beli Beli Stuff Kayak Furniture And Things So Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Youtube Channel Ini Dan Share Ke Teman Teman Kalian Yang Mungkin Membutuhkan Informasi Atau Mau Lihat Video Ini See You In Video Bye E D T T T T Terima kasih telah menonton!